Kami mau dibohongin, dicurangin Nonton, anjir si ibu-ibu ini Aduh pusing Ada tua juga, bukan ngurusin keluarga Kalau enggak juga ngurusin tuh Tanah buat kita mati 100 juta seluruh rakyat Indonesia yang datang ke sana Kalau saya sih oga Saya enggak mau bu, memilih keceriannya kayak gitu Rumah bu, ngopi, ngopi Biar ibu tuh sehat Malah, rasa bengak-benguk sampai telak entek suaranya ibu Itu lagi, ya Allah iya ibu udah tua Bukannya diam di rumah Masih aja pengen ikut-ikutan Bu, astagfirullahaladzim Tolong ini Tapi sebelumnya minta maaf ya ibu Pendukung kosong satu ini agak lain ya Agak lain Ya pemirsa, seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Tarwiah diduga sebagai pendukungnya Bapak Anies ini Akhir-akhir ini viral setelah videonya Ketika berdemo dengan sejumlah masa di depan KPU Dengan melontarkan kata-kata yang menurut hujang pribadi itu sangat tidak pantas sekali ya Karena disana juga ada ungkapan ujaran kebencian kepada Bapak Jokowi Dodo ya Sehingga aksi ibu Tarwiah yang terbilang terlalu berani ini Membuat sejumlah netizen geram Dan akhirnya ibu Tarwiah pun dirujak Kalau sudah kayak gini kan bu Repot juga ya bu Jadi kan korbannya bukan cuma ibu aja yang dirujak sama netizen Tapi mungkin bahkan anak cucu ibu juga pernah dirujak netizen Kasian bu Jadi korbannya itu keluarga ibu sendiri Mendingan kita ngopi aja bu Daripada buang-buang tenaga Kayak gitu kan Nah seperti apakah video tanggapan dari para netizen ini pemirsa Mari kita mulai simak videonya Kami sudah muak dengan pemilu curang Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak Kami cinta yang namanya keadilan Kami cinta namanya perlubahan Kami muak dibohongi, dicurangi Dengan jawab tanyakan sendiri dengan kasihan ya suaranya sampai kayak gini Pengen perubahan Tapi kalau diajak bergerak Untuk menegakkan keadilan Di kantor KPU KPU itu curang Saya tanya kepada KPU 10 kita banteng 10 kita banteng berapa 10 kita banteng berapa 14 140 Ketanya Goblak 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 apa enggak Tahu alat Kok Kakunya insinyur kakunya profesor tapi dia ajak jebun meraka dia mau dengan mani dengan mani dengan manikan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? komunis-komunis ini fakta kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran kalian gak usah takut astagfirullahaladzim jadi khawatir ya takutnya remati kambuh encok kambuh kan kayak gini tuh buang-buang tenaga pemirsa ya hola netizen yang tercinta sekelompok mama yang tergabung dalam masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi melakukan aksi masih orang yang sama ya teruduk merah ini sama yang teruduk hitam tadi Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari 2024 mereka memprotes dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam aksi demonya mama tersebut membawa berbagai poster pada poster tersebut mereka menuliskan tolak pemilu curang Jokowi penjat demokrasi hingga stop arogansi aparat sementara barisan aparat kepolisian dan barikade beton serta kawat berduri dipasang untuk menghadapi sekelompok mama tersebut sekelompok mama ya ampun masih apa sih ini jangan jadi petunjang asian loh anak cucunya pasti malu itu mentonnya bu ibu udah tua tuh harusnya damai ibu hidupnya bu aku perjuangkan dia akhirnya masuk ketomberan yang sama dia apa dia gak tahan dengan oposisi sekarang ku perjuangkan kosong satu aku perjuangkan Anies Baswedan kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang 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 suaranya suaranya sampai sawak jadi sampai habis suaranya halo masyarakat yang kalian belum sadar ayo sadar halo ibu-ibu pendukung kosong satu memang susah kalian sadar ayo bangkit sadar bahwa kalian tuh udah kalah lihat di televisi kalian kalah kalau mau perubahan biar ibu aja sendiri besok tunggu lima tahun lagi ke depan perubahan aja sendiri kami gak mau bu gak ada yang namanya kami disogok-sogok sumpah demi Allah saya satu ribu rupiah pun kagak disogok tapi saya pilih kosong dua gak gak mau ibu aja ibu aja bikin perubahan sendiri kami gak mau hello kami mah sadar yang gak sadar itu sebelah udah kalah malah bikin fitnah yang bener aja rugi dong sumpah bu astaga ibu ini makin lucu ya susah sumpah guys mending 2029 gak usah deh cawapresin Pak Ani sumpah pendukungnya pada ribet sumpah pada ribet anak tips ya pendukungnya ekstrim ekstrim ribet satu negara nonton anjir si ibu-ibu ini aduh pusing kita sama ibu-ibu ini kenapa ya pendukung-pendukung 01 ini susah banget sadarnya sumpah sadar bu gak ada yang curang sumpah jangan sok tau ngata-ngata yang curang ini curang sumpah tau dari mana anjir anjir putaran ulangan putar kesumpah kalau kalah putar ulang lagi kalau kalah putar ulang lagi kalau kalah coblos ulang kayak gitu anjir beres-beres dong eh bu mending kalian itu tiduran kayak saya begini nih nah bener ya daripada kalian harus keluar-keluar kumpul sama anak cucu kemenangan yang udah jelas kalian itu apa namanya kalah mending tiduran bu ngapain ngurusin orang ngapain ngurusin suami orang yang kalah geram kita sebagai rakyat bayarannya gede kayaknya mbak makanya berjuang kamu juga namain nama rakyat rakyat yang mana rakyat yaman eh apa rakyat rohingya rohingya di bawah-bawah eh kita enggak ya sorry ya mending gue mau tiduran ngurusin ini nih si gemoy inget bu kalau ibu mau jikir juga bukan karena si Anis jikir dengan keperibadian hati sendiri jikir buat suami kita jikir buat anak-anak kita supaya anak-anak kita itu suatu hari nanti jadi presiden amin sukses amin ini pada jikir buat si Anis kayak kalau dapet aja si Anis kalian itu yang mau jadi bahagia makan minta sama si Anis sebel banget saya ini nih kalau orang terlalu jikir dikuasai sama jin Islam PA semuanya kalian PA meresahkan warga meresahkan rakyat Indonesia yang ada pada demo pada demo pada tua juga bukan ngurusin keluarga kalau enggak juga ngurusin tuh tanah buat kita mati sembalus ya hanya pengen perubahan kata siapa rakyat pengen perubahan kata siapa rakyat pengen presidennya Pak Anis kata siapa rakyat hanya duduk-duduk manis duduk diam saja hello bu rakyat itu kerja bu di bawah kerja keras bu sampai capek bu mengurusi pemilu ini sedangkan ibu hanya ngomong-ngomong keluar-keluar teriak-teriak di media sosial apakah ibu yang enggak hanya kerjanya duduk manis aja dan cuma tinggal ngomong aja rakyat kerja bu di bawah dan apa yang mau diubah bu apa yang mau diubah dari agenda Pak Anis itu bu enggak jelas bu perubahan yang mau diusung itu apa ibu yang sadar bu ibu jangan ngigau kata siapa juga di JIS itu yang datang ratusan juta orang ya di JIS itu kapasitasnya cuma 80 ribu kurang lebih bu jadi enggak mungkin orang datang ratusan juta apakah bukan berarti ratusan juta seluruh rakyat Indonesia yang datang ke sana kalau saya sih oga saya enggak mau bu memilih presiden yang kayak gitu yang enggak punya kapasitas apapun kapabilitas apapun yang meyakinkan untuk bisa memimpin negeri ini cuma taunya hanya ngomong aja merangkai kata-kata jago kata-kata jago menyusun kata-kata untuk apa kita memilih pemimpin seperti itu bu ibu seharusnya yang sadar bu sudah waktunya ibu bangun dari tidur ibu yang panjang dan mimpi ibu yang memulai itu ya mimpi ibu yang indah itu seharusnya ibu jangan ngigau-ngigau seperti itu lagi oke bu ya hello-hello 10 tahun saya enggak mikinan saya nyiksa bu enggak ada yang nyiksa ibu ibu nyiksa diri sendiri lah ibu kalau mau kaya kalau mau hidupnya enak ya kerja iya loh enggak usah ngomongin turun Jokowi turun Jokowi ngapain ibu ibu itu udah tua udah di rumah aja enggak usah ikut demo-demo kayak gitu capek enggak termatik kambuh ya bu suratnya putus lho suaranya udah soal manis di rumah bu ngopi ngopi biar ibu itu sehat makan enggak usah lah ibu kalau mau kaya anak-anak ibu itu ya suruh kerja oke bu demo-demo apa yang suruh-suruh menurutin Jokowi demo-demo cojongin sampel bu sampai ini loh bu enggak 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 harpe emang perjuang 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 embok jumpa perjuang jadi RT pun kap orang apa itu jadi RT orang susu anak pengen jadi presiden yang bu tak emang tak doa semoga menjadi presiden tahun 3025 gitu nah itu nanti saya bantu doa kalau saya berjuang embok sekalah karena penolong piye raiso embok sekalah rasa bengak bengak sampai telah entek suara ini bu bu perjuang apa demo-demo kereket kereket di dalam sampai itu bengak bengak urus putum apa apa perjuang cu aduh kalau embok raja ini ini atur lagi ya alah ya udah tua bukannya diem di rumah masih ajak pengen ikut-ikutan emak ngapain Pak Pak Jokowi udah selesai masa jabatannya dia yang keluar-keluar yang sebenarnya malah orang ngapain ngapain ikut-ikutan orasi aduh sebelumnya kan emak yang paling giram banget kalau Pak Jokowi jadi presiden bener gak tuh sekarang ngapain mau nurunin Pak Jokowi Pak Jokowi udah selesai ya udah selesai masa tugasnya aduh emak adek-adek aja udah cepetan pulang dah tubuh abak dari pagi belum makan kasihan mungkin malu aja malu mak saya lihat di medsos kok emak gue itu yang orasi padahal anaknya pendukung 02 emaknya pendukung 01 gimana sih mak gak malem anaknya udah mau tiduran emaknya masih pada orasi di jalan ngapain nanti disangka kuntilanak bu jangan lupa istighfar bu astagfirullah lazim tolong ini emaknya siapa ini pasti udah ketahun banget nih emaknya pilih 01 anaknya pilih 02 tolong emaknya diantar pulang kesian serius ibu rungokno rungokno kata siapa kita dibayar 200 ribu kita memilih sesuai dengan keinginan hati kita gak dibayar udah yuk bu pulang anaknya suaminya tolong jemput takutnya si bapak nikah lagi anaknya dapet ibu baru saking malunya ibu lagi yang lewat bu jadi pengen komen ini tapi sebelumnya minta maaf ya bu pendukung 01 ini agak lain agak lain aku tau ibu juga lagi sedih sekali aku tau ibu lagi marah aku tau ibu sulit menerima kenyataan aku juga tau ibu lagi tantrum hello sabar ya ibu aku tau ibu lagi haus karena teriak teriak terus jangan lupa minum ya ibu hello bu bu udah bu pulang pulang itu kompe ngana ibu udah kropos ibu mau abah anis menang iya biar kita atur tapi menangnya gak bisa di Indonesia ya bu menangnya no disono no dicok sebazar bangladen kenapa sih yang demo di kosmos 1 harus ibu-ibu kemarin juga ibu-ibu pemenangnya ibu tarwiah caleg PKS pemenang pendemo terhebat di tahun ini adalah ibu tarwiah tak aku udah bilang bu ibu itu sudah tua lebih baik duduk di rumah minum kopi makan gorengan menikmati masa tua ngayel karena kecerdasan kalian akhirnya terbongkar kan kalian ngomong curang-curang curang dan curang karena kalian demo akhirnya di input ulangkan diitung ulang diitung ulangkan hasil dari kosong 1 dan hasilnya apa di lampu kemarin yang masuk suaranya anis 3 juta karena kecerdasan kalian akhirnya diitung ulang dapatnya aslinya cuma 35 makanya sudah dibilangi jangan timbul jangan timbul jangan teriak curang-curang-curang akhirnya diitung ulang kan gak malah nambah suaranya kosong 1 malah turun namanya juga perubahan wawah dapat 35 suara bisa jadi 3 juta suara kan kata ibu ini katanya yang datang ke disitu berapa ratus juta orang menghalu boleh bu tapi ya jangan kelebihan menghalu juga gak baik makanya nakal sih dilarang demo tetap ada demo akhirnya suara kosong 1 menurunkan masa salah KPU juga masa kosong 2 yang curang yaudah kalau gak percaya gak apa-apa bu kita tunggu realcon KPU karena nanti hasilnya sama aja dengan Wiko Prabowo Presiden sabar ya bu sabar ternyata ini yang dimos di KPU sekalas mama ini tuh ibu-ibu lebih baik pulang bikin saya rodeh di rumah yang enak ya di rumah rumah suami pulang untuk dari terlalu beraninya ibu tarwiah ini jadi warganet geram seharusnya ibu ini udahlah jangan ikut-ikutan mending diam di rumah kumpul sama anak cucu kalau kayak gini bukan ibunya ibu tarwiahnya saja yang dihujat sama netizen tapi pasti anak dan cucunya juga ikutan kena juga kasihan anak dan cucunya jadi korban pasti ada dihujat netizen juga bila mereka tahu anak dan cucunya ibu juga mungkin sekian terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan mampir semoga kalian dan keluarga selalu beri kesehatan jangan lupa sampai jumpa lagi di next video